Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Foto penting dan bersejarah Kalau rusak tentunya bikin kecewa kan Terlebih foto yang rusak itu Berupakan foto orang yang kita sayangi Dan hanya ini foto satu-satunya Yang dimiliki Di video kali ini saya akan merestorasi foto yang rusak Yang dikirim klien Yang merupakan foto yang sangat istimewa bagi keluarganya Karena foto ini merupakan foto saudarinya Yang sudah tiada dan keluarganya Hanya mempunyai foto ini saja Sebagai foto kenangan Namun ya itu dia kondisinya seperti ini Sudah rusak dan sudah tidak begitu jelas garis-garis wajahnya Jadi kali ini saya mau mencoba Merestorasi fotonya Merekonstruksi bagian-bagian yang sudah rusaknya Menjadi lebih baik Video ini bukan merupakan video tutorial Restorasi foto satu-satunya Telah banyak video tutorial yang saya buat di video lainnya Jadi kalau teman-teman belum puas Dan belum jelas di video ini Silahkan buka saja video lainnya Bisa dicek di playlist foto restorasi di channel ini Langkah pertama kita lakukan pembesaran ke fotonya Biar bisa dicetak dalam ukuran besar Biasanya saya memakai 300 dpi Dan ini ukurannya sudah diperbesar Kita lihat apakah di ukuran kertas A3 cukup beda Kalau misalkan kurang Tetap kita akan mengadaptasi ke ukuran yang A3 Kertas A3 Ternyata ini masih kecil Dan kita akan membesarkan ukuran fotonya Masih diperbesar ini Agar kita ketika mencetak di ukuran besar Misalkan 10R dan lain sebagainya Di atasnya Ini gambarnya tidak pecah Jadi sayang kalau misalkan kita sudah mengedit bagus-bagus Ternyata gambarnya pecah Nah sekarang kita akan melakukan proses editing Tetapi saya melakukan perubahan di layar kerjanya Jadi untuk foto master saya simpan di sebelah kiri Dan proses editingnya ada di sebelah kanan Dengan memodifikasi di layoutnya Lalu kita seleksi objek-objek yang objek intinya Atau objek primernya Di sini gambar atau foto seleksi dengan pen tool Make selection Control enter Dan kita pisahkan dengan backgroundnya Ini di bagian rambutnya Rusak banget Sehingga kita mengadaptasi dengan Mengambil model Kita cari di google aja Model rambut yang diperkirakan Agak mirip-mirip lah dengan foto yang rusak Catatan bahwa Untuk memilih Model gambar Untuk diaplikasikan ke foto yang direstorasi Kita pilih gambar yang resolusinya Tinggi Yang paling gak minimal Misalkan di atas 500 lah Jangan sampai di bawah itu Medium ke atas lah Ya syukur-syukur Kita menggunakan ukuran gambar yang bagus banget gitu ya Nah setelah diseleksi Kita aplikasikan ke foto yang rusaknya Kita pas-paskan dengan Teknik mentransparankan Objek tambahannya Agar kita bisa melihat Objek yang kedua Di layer keduanya itu Posisinya seperti apa Lalu kita Pencet ctrl T Untuk mendapatkan transformasi Dan kita pilih warping yang di atas Sehingga si gambarnya itu Gak cuma Sekedar bisa dibesarkan Dikecilkan Tetapi juga bisa dimodifikasi Bentuknya Walaupun Sedikit terbatas Kalau misalkan dengan Menggunakan warping Tapi paling gak Bentuknya berubah Ini karena bentuknya Menceng-menceng Atau menyon-menyon Jadi kita bikin dua layer Rambut yang kiri dan kanannya Dipisahkan Dengan menambahkan Masking Untuk menyembunyikan Bagian-bagian yang tidak diharapkan Di masking Kita pilih Lalu kita bisa Memodifikasi Kembali dengan menggunakan warping Biar pas ukurannya Biar pas bentuknya Ini adalah teknik Untuk memodifikasi Bentuknya Agar Agak persis Di tahap awal Karena Di tahap berikutnya Kita bisa memodifikasinya Dengan menggunakan Efek Liquify Mungkin kalau misalkan Menggunakan dengan warping Masih terlihat kurang Maka kita akan menggunakan Tool atau efek Liquify Dan tekniknya Agak berbeda dengan Warping Walaupun fungsinya Sedikit sama Cuma di warping Ada beberapa keterbatasan Lalu kita Lihat bagian-bagian Yang emang Terlalu berlebihan Atau Tidak pas Dengan masking Teknik masking Ini Setelah saya bahas Di beberapa video Saya yang lainnya Khusus tentang masking Atau khusus tentang Bagaimana cara Menseleksi dengan Sistem masking Ini lebih mudah Daripada Kita Menseleksi secara Permanen Karena kalau misalkan Permanen Otomatis bagian-bagian Yang hilangnya Itu benar-benar hilang Gak bisa dikembalikan lagi Tetapi kalau misalkan Dengan masking Setelah dihilangkan Bisa dimunculkan kembali Itu kelebihan Dari teknik masking Nah Yang bagian kanan Udah Rambutnya Tinggal kita Dimodifikasi Di bagian Rambut Sebelah Kiri Maksudnya Di jenis Dipakuskan Ke bentuk Jadi bentuk Jadi bentuknya Paling tidak kita Modifikasi Agar sedikit Mirip-mirip Misalkan Si posisi Telinga Di sebelah mana Posisi rambutnya Seperti apa Lalu kalau bentuk Nanti kita akan Modifikasi Di sistem masking Yang tadi Memang agak ribet Untuk Teknik Memodifikasi Bentuk Atau ini Namanya Bisa disebut Dengan Rekonstruksi Jadi memunculkan Kembali bagian-bagian Yang sudah tidak terlihat Akhirnya kita Mengasosiasikan Dengan mengambil Gambar-gambar Yang ada di Atau foto-foto Model yang ada di Google Banyak banget Model-model Yang bisa kita adaptasi Paling tidak Yang agak Mirip-mirip Karena Bagaimanapun Si foto Yang rusaknya Ini Sudah rusak Banget Sudah tidak Kelihatan Garis-garis Rambutnya Sehingga Kalau misalkan Dipaksakan Juga Jatoh-jatohnya Menjadi Sebuah Rambut yang Hitam pekat Nah sekarang Kita Apply Maskingnya Dengan klik kanan Lalu klik Apply Masking Lalu kita pilih Liquify Karena Liquify Ya Bisa dipungsikan Enaknya Kalau misalkan Sudah di-apply Si masking Nah Di Liquify Liquify Di efek Liquify Ini Kita bisa Memodifikasi Bentuknya Menjadi Lebih detail Karena kita Bisa Merubah-rubah Bentuknya Dengan Menggunakan Tua yang Lebih terukur Per Bagian Kita bisa Zoom juga Nah Dilihat Ini hasil Dari Liquify Semua Bentuknya Sudah Cover Dengan Model Yang Kita Ambil Kita Liquify Ke bagian Yang Rambut Kedua Ini Masih yang Pertama Ya Ini Yang Pertama Kita Ulangi Lagi Kita Modifikasi Dari Dari Rambut Yang Paling Bawah Jadi Yang Menjadi Petokan Itu Bentuk Aslinya Jadi Bentuk Diambil Dari Aslinya Lalu Kita Tempel Dengan Rambut Hasil Modifikasi Yang Telah Kita Ambil Dari Mbah Google Nah Setelah Kita Pas Pas Si Bentuk Rambut Sesuai Dengan Layar Kedua Kita Klik Oke Kita Lihat Ya Ini Sudah Untuk Jodah Merkati Lalu Kita Memodifikasi Di Rambut Yang Sebelah Kiri Kita Klik Bagian Masking Kita Apply Masking Kita Menambahkan Rambut Disini Rambut Tambahan Di Depan Telinga Dengan To Stem Kita Tambahkan Rambut Dan Kita Ambil Modelnya Atau Referensinya Dari Rambut Yang Lainnya Dan Kita Bersihkan Untuk Telinga Untuk Mengambil dari model Yang lain Karena ini Bentuk dari Telinga Aslinya Itu Udah Karu Karuan Kelihatan Lipatan Lipatannya Sehingga Kita Mengambil Dari model Seleksi Bagian Hanya Kita Ambil Bagian Telinganya Aja Kita Pas 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 Kita Pas Dengan Tool Liquify Pas 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 Jadi Secara Fungsi Liquify Ini Bisa Memodifikasi Bentuk Menjadi Lebih Akurat Kita Lihat Dari Transparan Dan Kayaknya Ada Yang Kurang Kita Tambahkan Lagi Sele Liquify Penyesuaian Bentuk Ya selamat menikmati makanya ini telinganya kurang gede kalau secara komposisi posisi wajah itu kan biasanya seperti ini jadi agak terlalu kecil kita modifikasi juga dengan warping karena ini bentuknya sudah bisa di dekati jadi warping saja terbuang bagian-bagian yang dari referensi foto aslinya yang di sebelah kiri itu munculnya cuma segini yang kampus kita munculkan lagi oke kita lihat dari jauh lumayan ya dari sini kita lihat bahwa proses restorasi itu membutuhkan ketelitian membutuhkan konsentrasi jadi bukan proses gampangan juga kadang-kadang ini bisa memerlukan waktu berjam-jam atau berhari-hari dan ketika kita mendapatkan ide dan mood harus gas aja editnya karena susah banget ini mengambil inspirasi atau mood edit yang pas oke kita ambil rambut dari sebelah kanan untuk diaplikasikan ke rambut sebelah kiri karena saya kira rambut tambahan yang di telinga itu gak gak natural ya jadi kita ambil cloning aja dari rambut yang sebelah kiri kita tambahkan epic masking juga kita sesuaikan bentuknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rambut kita melihat terlalu kaku yang namanya rambut itu biasanya ada sedikit keluar-keluar gak kaku terlalu rapih gimana akhirnya kita tambahkan rambut-rambut keluarnya atau rambut-rambut halus kalau misalkan secara realnya kita tambahkan rambut-rambut halus dengan brush tool dan kita ambil brush size-nya yang lebih kecil kita terus tambah-tambahkan di bagian paling luar dari rambut sehingga nampak rambutnya itu agak gak terlalu kaku gak kaku rambut yang habis kepotong gitu ya menggambar rambut ini biar nanti kalau misalkan kita gak mau atau gak pas dengan rambut tipis ini rambut halus ini kita dibikin di layer khusus layer brush layer di atasnya layer kosong jadi ini tidak di objek intinya atau di objek masternya atau di foto masternya kalau misalkan kita tambahkan di foto masternya ketika kita gak cocok dengan rambut-rambut halus ini kita tidak agak susah agak kesusahan untuk kembali lagi atau untuk kundo nya terlalu banyak proses kundo oke ini semua bagian bulu halus di rambut udah tercover semua kayak ini lalu kita akan memodifikasi bagian bagian wajah disini kan terlihat bagian wajah itu kotor banget untuk memodifikasi agar bagian wajah ini jadi lebih halus lebih oke biasanya saya menggunakan beberapa teknik misalkan dengan smudge painting ataupun dengan healing brush jadi cuma mengembalikan bagian-bagian yang rusak di spot-spot tertentu aja jadi gak semuanya kalau misalkan dengan smudge painting kita memodifikasi hampir di setiap lintas objek jadi teknik smudge painting itu kenapa saya banyak membahas di video-video saya karena emang ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan misalkan kita bisa digunakannya untuk membuat foto menjadi efek lukisan ataupun untuk merestorasi kenapa restorasi menggunakan smudge painting saya kira kalau misalkan untuk merestorasi atau mengembalikan foto menjadi utuh semula kita gunakan berbagai teknik cuma satu teknik aja kadang-kadang kalau digabungkan dengan teknik-teknik yang lain lebih powerful lebih oke makanya kita tidak terlalu menghususkan untuk photoshop di keahlian di hal tertentu kita harus bisa semua teknik enaknya dengan smudge painting ya gitu ini gambar menjadi lebih lembut lebih cepat proses pembersihannya sama menyempurnakan bagian-bagian yang tidak oke namun memang kelemahan dari teknik smudge painting ini pori-porinya jadi tidak kelihatan tekstur-tekstur kulitnya itu menjadi hilang jadi cenderung kulit yang lembut saja tanpa pori-pori itu sebenarnya tidak bagus juga tapi disini saya menggunakan teknis yang lain sehingga ketika selesai merapihkan dengan smudge painting pori-porinya nanti akan kembali lagi seperti semula jadi tidak terlalu begitu khawatir kalau misalkan dengan smudge painting malahan tidak terlihat begitu natural nah disini kita lihat di foto yang rusaknya di foto masternya bagian dahinya itu overbright karena memang rusaknya di bagian itu sehingga kita mengambil nyebang ambil dari pipinya kulit pipi kita adaptasi ke bagian dahi mudah-mudahan bisa kepakai dan oke jadi ya gitu jadi di restorasi itu kita kita coba semua teknik kita coba semua bentuk sehingga kita mendapatkan racikan atau kombinasi hasil yang pas jadi tidak panatik dengan satu teknik saja karena kerusakan tiap foto itu beda-beda ada yang bilang dengan menggunakan aplikasi tertentu bisa merestorasi foto iya emang ada tetapi untuk kerusakan-kerusakan tertentu itu tidak ke cover tetap harus manual tetap harus manual restorasi itu ngebantu ngebantu karena itu memakai artificial intelligence yang bisa melihat bagian-bagian yang wajah menjadi lebih pas lebih natural tetapi yang namanya AI kan itu mesin tetap harus ada sentuhan manusianya kalau saya dikabungkan antara AI sama sentuhan manusia sentuhan manual lebih enak dengan manual sebenarnya kita bisa lebih bebas untuk mengekspresikan teknik-tekniknya tanpa mengabaikan nanti hasilnya kita bikin secara digital juga nah disini kita rapikan rapikan lagi sebagian dahi dan ternyata setelah kita coba dengan mengambil kulit dari bagian pipi itu tidak cukup malah tidak persis maka kita mengambil dari model dari model model awal kelebihannya dari mengambil dari model awal si dahinya itu kita sudah mendapatkan komposisi pertemuan antara rambut dengan skin itu menjadi lebih pas nah kita tinggal memodifikasi menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan lalu kita pas-pasin aja bagian rambut kan sebenarnya sudah pas jadi tidak diperlukan kita ambil bagian dahinya aja lalu kita extend di bagian rambut ada yang bagian yang dibiarkan biar di bagian sambungannya terlihat pas biar terlihat natural jadi itu intinya jadi restorasi itu dipayakan agar si hasil restorasinya itu lebih natural gak sembarang colek atau memodifikasi itu kesulitan sedikit kesulitannya disitu kadang-kadang kita kesulitan untuk mendapatkan soul atau jiwa dari objek fotonya susah banget kalau misalkan mau persis perfect seperti semula karena ya foto hasil modifikasi ya hasil tangan kalau misalkan foto ya hasilnya kan hasil jepret pasti aja ada beda-bedanya tapi paling enggak kita mendapatkan satu bentuk yang terselamatkan replikasi lah ya replicate nah kita masih ngepas-ngepas di dahinya kita buang atau kita hidden bagian-bagian yang terlalu berlebih cuma emang disini setelah kita modifikasi disana ada sedikit bukan sedikit ada perbedaan di warna sehingga kita merubah warnanya dengan hue saturation seperti ini kita atur-atur di bagian hue nya biar sedikit mendekati itu ya biar sedikit mendekati dengan skin yang lain nah sekarang kita akan memodifikasi di bagian baju bajunya udah rusak banget jadi kita mengambil dasar bajunya dari mbak kugel juga kita nyari yang baju warna biru yang agak-agak sedikit persis dan ternyata saya tidak mendapatkan dengan warna yang sama sehingga tidak apa-apalah kita agak gelapkan dari baju yang ini saja ini sedikit mendekati si warna birunya apa si bentuk bajunya paling V-neck nya agak ramping kalau dari model sebelah kanan maka kita akan sedikit lebarkan seperti foto master aslinya kita drag masukkan ke project simpan di layer atas kita lihat disini perbedaannya jauh banget kalau yang model itu lebih terang dan yang foto aslinya atau baju aslinya itu lebih ke donker biru donker biru gelap jadi kita tambahkan kita kurangi lightnya kita kurangi pencahiannya lalu kita pas-pasin dengan menggunakan liquify seperti biasa agar bentuknya sesuai dengan yang kita harapkan lebih jauh bahwa efek liquify ini kaya seperti kita membuat dengan tanah liat seperti itu doang oke kita coba lihat antara kesesuaian antar layer 1 sama layer 2 dan kita modifikasi dengan blending overlay lalu kita masking juga kita buang bagian-bagian yang terlalu berlebihan ini di saya membuat proyek baru agar proyek yang lama tidak berubah karena disini saya banyak memodifikasi dan kita memasukkan background disini di proyek baru saya memasukkan background baru yang warnanya sedikit-sedikit mendekati dengan warna yang aslinya dan disini kelihatan beberapa kekurangan dari proyek sebelumnya yaitu di bagian rambut-rambut tipis yaitu ada warna putih sehingga kita membuat rambut tipis akhirnya dengan menggunakan mixing brush tool tetapi brushnya kita gunakan untuk brush yang biasa dipakai untuk memodifikasi rambut tapi kita menggunakan mixing toolnya mixing tool dengan brush untuk rambut membuat rambut tipis memang kadang dengan proses restorasi itu kita sedikit menggunakan teknik try error juga, kita coba dulu apakah pas enggaknya, kalau second enggak pas kita ganti lagi dengan teknik yang lain, jadi intinya si tekniknya itu benar-benar dimaksimalkan lalu kita try error, kita lihat mana yang paling efektif dan paling oke nah disini saya membuat efek backlight di belakang subjek efek backlight biar muncul si subjek fotonya lebih muncul jadi di belakang subjek ini ada sedikit warna putih lebih terang seolah-olah ada light dari belakang ataupun cahayaan dari belakang backlight kita sesuaikan bagian-bagian yang emang enggak pas sehingga kayak gitu di restorasi di restorasi proses ini kita tetap masih menilik-nilik apakah udah pas atau belum kadang-kadang saya bertanya ke tim apakah ada yang kurang atau masih kita perlu touch atau perbaiki based on master gambarnya master fotonya jadi enggak asal touch aja kita konsultasi kita tanya-tanya ke orang jangan-jangan apa yang kita lihat enggak sesuai dengan orang lain dimana ada tiga orang yang mendapatkan ayam yang yang kita share kita modifikasi di warna dan ketajaman gambar garis-garisnya dengan menggunakan kamera raw filter ini untuk memboosting skinnya memboosting skin dan memboosting kontur-kontur garisnya nah seperti di bagian kurve ini kita akan mendapatkan sebuah skin yang lebih proper dibanding yang awal tadi kalau yang awal kan lebih flat kesannya enggak ada bentuknya enggak ada perbedaan antara bawah atas tinggi-tinggi rendah dari sebuah bentuk nah dengan shadow highlight tadi yang dengan kurva tadi kita maksimalkan hal-hal seperti itu ini hasil awalnya dan kita gabungkan dari mixing dari semua ke semua project dengan control shift e kita membuat project baru lagi agar tidak berubah di project yang tadi dengan menduplikat dengan menduplikat projectnya kita perbandingkan ini hasil dari restorasi awal ya lumayan agak mending lah ya dibanding master yang sudah rusaknya dan ini adalah hasil dari proses restorasinya ini dan ini sudah terlihat oke perbandingannya seperti ini demikian konten kali ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan mari kita berdoa agar segera kita bisa terbebas dari segala kesulitan di masa pandemi ini patuhi protokol kesehatan prokes jangan bergerumun jaga kesehatan dan tingkatkan nilai ibadah kita selamat beraktifitas salam semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati